Amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kalau misalnya mas-mas di sini lihat, wah produk-produk yang baru ini kok beda ya? Kok unik ya? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Itu kita melihat dari yang sudah ada, tapi kita modifikasi sehingga menjadi sebuah bentuk yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian yang kedua, menambah wealth, kekayaan diri kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga, kalau gue pribadi, gue pengen punya dampak positif. Gila keren-keren banget ya alasannya Mas Son nih. Tapi gue setuju banget sama hal itu. Dan memang orang itu biasanya memulai sesuatu itu dengan penuh harapan ya Mas Son ya. Betul. Ada pepatah juga nih Mas Son yang bilang, yang namanya kalau kita nanam mangga, pasti tumbuhnya bakalan mangga. Nggak mungkin kalau kita nanam mangga, tumbuhnya durian. Ya dong? Ya. Sama seperti yang udah kita undang, ada seseorang wanitanya, yang bisnis yang ditanam ini adalah memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi dia menanam kebahagiaan untuk orang lain, dan insya Allah hasilnya akan berbuah kebahagiaan. Ada Elis. Hai semuanya. Halo Elis, apa kabar Elis? Hai Mas Soni, hai Mas Inga. Halo. Sehat-sehat-sehat. Alhamdulillah, gue deg-degan nih kalau ngomong sama Elis, tadi begitu bahasanya, tuh gila ini cakep banget nih Mbak Elis tadi. Buset. Ingat istri bro di rumah. Istrinya nonton, maaf ya Mbak. Mbak Elis ini dari Baloni, cuman mungkin kita kenalan dulu aja kali ya sama Mbak Elis, biar Mbak Elis yang mengenalkan diri kepada Pinvester. Silahkan Mbak Elis. Boleh, boleh. Karena tak kenal maka tak sayang jadi Pinvester. Kenalin, nama aku Elis Santoso. Usianya 26 tahun, dan aku ini dulu alumi dari S1 Prastia Mulia. Muridnya Pak Soni dulu nih. Jadi suatu kehormatan banget. Bisa diundang sama Pak Soni. Bisa ketemu Mas Inga juga nih dia. Caranya Pinvester. Singkatnya, thank you. Singkatnya Baloni ini adalah bisnis yang aku rintis waktu jaman kuliah tuh. Waktu tahun 2016. Dan itu aku rintisnya itu bareng sama mantan pacar aku. Yang sekarang udah jadi suami nih. Jadi aku tuh angkatan 2014. Suami aku angkatan 2013. Kita sama-sama kuliah di Prasmul, ketemu di Prasmul, dan bikin bisnis bareng gitu waktu masih kuliah. Dan puji Tuhan banget sih, ya mungkin karena udah dibukain jalannya juga sama Tuhan. Akhirnya kita sampai sekarang bikin bisnis ini udah running 5 tahun gitu. Baloni ini adalah bisnis yang bergerak di bidang balon custom, perlengkapan pesta, dan juga dekorasi. Singkatnya gitu. 5 tahun ya Jalil. Bentar gimana nih? Bentar, bentar, bentar. Nah sebelum gue tanya-tanya dan masih gak tanya-tanya tentang Baloni, gue mau nebak nih. Karena kan namanya Baloni, ini sengaja ya biar semua orang tahu lu jualan balon. Karena kan Baloni sama dengan balon tambah mie gitu ya. Balon mie. Balon mie gitu. Biar orang mudah inget dan mudah relate kepada produknya gitu ceritanya. Oke, jadi sebenarnya ada filosofinya, kalau misalnya kalian perhatiin ya. Jadi memang pemilihan nama ada unsur Balon itu supaya di keyword orang carinya gampang gitu ya. Tapi kenapa belakangnya EY, Baloni? Karena E-nya itu stands for Alice, Y-nya itu adalah suami aku, Yonatan. Jadi makanya pembela namanya Baloni. Gitu. Oh ala, gue pikir brand-nya itu brand-brand yang kecantilan gitu. Balon mie gitu loh. Balon mie. Mas On, anda tuh kayak bapak-bapak. Ya, happy juga kan. Tapi unik ya, kehadiran lu ini kan memberikan kebahagiaan bagi seseorang gitu loh. Membuat orang-orang tuh yang datang tuh, yang dapet tuh jadi happy gitu loh. Nah ini, so far tapi selama pandemi, bisnis lu gimana nih? Oke, looking back, waktu ingat awal-awal pandemi, kayaknya almost every industry tuh kena impact-nya gitu. Dan Baloni juga jadi salah satu yang kena banget. Karena waktu awal-awal pandemi itu, orang yang tadinya udah pesen dekorasi, buat ulang tahun di restoran, buat ngerayain di luar, itu tuh minta cancel semuanya. Dan waktu itu bener-bener minta refund. Dan akhirnya pada saat waktu itu, Baloni kita juga sebagai company, kita ambil kebijakan yang lumayan ekstrim sih. Jadi buat yang emang pengen refund, kita full refund 100%, kita nggak tahan kreditnya mereka gitu. Jadi kalau mostly kan orang-orang kayak nahan kredit nih, nggak bisa kan kita nggak bisa balikin duitnya, nanti kakak pakai aja. Nah tapi kalau Baloni beda, karena kita memang lebih customer oriented, kita lebih mengutamakan kepuasan customer, yaudah nggak apa-apa, kita balikin aja semua uangnya gitu. Sempat awal-awal kita struggling. Tapi akhirnya sebenarnya di setiap masalah, itu tentunya pasti ada peluang. Dan di peluang itu kita coba mikir, kira-kira inovasi apa sih yang bisa kita temukan di masa-masa pandemi. Waktu itu akhirnya aku dan tim, kita brainstorming kira-kira masalah apa yang ada, kita tuh ketemu bahwa orang-orang udah nyaman di rumah. Sehingga akhirnya dari tim Baloni kita berinovasi, kenapa nggak kita bikin dekorasi yang lebih simpel, ukurannya nggak besar-besar banget, dan itu bisa movable. Dari toko kita bawa dalam keadaan jadi, terus kita antar ke depan pintu rumah customer, mereka bisa disinfectant, mereka bisa make sure lah itu aman, dan mereka bisa bawa masuk ke dalam, dan setting itu sendiri di rumah. Setelah itu langsung melejit banget orderan buat dekorasi. Jadi yang dari tadinya tuh zong, tiba-tiba langsung banget gitu. Waduh, ternyata tidak menurunkan ini ya, PSBB. Nggak ngaruh nih membaloni nih, Mas Son nih. Ngaruh lah, cuma untungnya karena ada strategi dan taktik yang kita lakukan, ya puji Tuhan lah jadi naik gitu. Sadis, masuk Pak Ekoonah, kalau ngomongin strategi mungkin nanti sama Mas Sonnya. Keren tuh ya, bisa bikin strategi gitu. Keren. Tapi sebelum kita masuk ke strategi Mas Sonnya, gue pengen tanya nih, suka duka aja, jangan suka duka dulu deh, gue pengen tanya cerita awal mulai ngerintis coba deh. Oke. Ngerintis waktu awal mulanya banget. Oke. Soalnya karena hebat loh ya, sekarang tuh udah dipercaya sama artis-artis tanah air Mas Son. Jadi gue kalau liat di Instagramnya tuh, wih yang pesen si artis ini, artis itu. Waduh, keren deh pokoknya. Coba silahkan Mbak Elis. Aduh, thank you banget Mas. Puji Tuhan. Sebelum aku cerita, mungkin aku mau ngasih sedikit tips sih ke para pinfaster. Untuk kita memulai sebuah bisnis, yang pasti kita tuh harus punya the right mindset dulu. Kebanyakan orang bikin bisnis tuh maunya langsung instan. Maunya kayak, oh gue tuh langsung sukses. Tapi yang selalu aku ingat kuncinya tuh ada tiga. Yang pertama, kita itu boleh dream big like an elephant. Jadi kita boleh punya cita-cita, nanti gue mau punya omset sekian, gue mau punya karyawan sekian, gue mau punya cabang sekian. Gak apa-apa, kita bermimpi aja. Bermimpi setinggi-tingginya. Tapi kita harus, yang kedua apa? Start small like a mouse. Jadi kita bisa mulai bisnis itu dari yang kecil. Jadi gak harus langsung punya modal yang banyak, atau punya peralatan yang banyak, harus udah punya karya, punya ini, punya itu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu, kita harus gerak cepat kayak kelinci. So move fast like a rabbit. Nah tiga hal ini, yang menurutku tuh, hopefully semua entrepreneur yang baru memulai, itu punya mindset seperti ini. Dan kalau lihat perjalanan Baluni, mungkin kalau sekarang dilihat di Baluni, wah udah hebat lah, enak lah gitu. Tapi mungkin orang lupa, bahwa dulunya ini Baluni tuh, start from nothing gitu. Walaupun aku tahu, nothingnya orang itu beda-beda ya. Nolnya orang tuh beda. Tapi kalau nol dari aku, waktu itu aku mulai, jualan Baluni ini dari garasi rumah. Aku numpang di rumah orang tua, dan gak ada AC sama sekali kan, di garasi kan. Jadi dipakai kipas angin doang. Gak punya karyawan lagi mas. Oh iya. Sama kayak CEO-nya Evo. Gak punya. Yoi, dari garasi. Starting from drama, guys. Terus ya, udah. Mompa Balon sendiri, kita tuh beneran jadi kayak CEO gitu loh. Chief Operating Officer maksudnya. Mompa Balon sendiri, bales chat sendiri, nganter barang sendiri, jadi fotografer sendiri, editor sendiri, megang marketing, finance, HRD semuanya ya, ngurus sendiri gitu. Ya gimana? Kita mulai bisnis, modalnya terbatas kan, mau langsung agresif juga mungkin agak sulit gitu. Pada saat waktu itu. Dan posisinya itu aku masih kuliah loh. Harus ada mengemban kewajiban sebagai muridnya Pak Soni juga. Membagi waktunya juga. Kayak gitu. Dan dulu jualan balon ya, Mas Inga sama Mas Soni, aku tuh cuma jualan dua jenis produk doang. Saking karena dulu tuh gak punya duit buat nge-stock balon banyak. Aku tuh cuma jualan foil huruf, kalau yang kalian tahu yang ada A, B, C, D, E, F yang itu. Itu aku jual 6 ribu per pieces, harganya, sama balon helium yang terbang-terbang. Itu aku cuma bisa nge-stock lima warna doang. Cuma merah, kuning, hijau, pokoknya warna-warna favorit. Jadi, dulu serba terbatas, warna balon gak lengkap, terus juga jenis balon cuma dua jenis aja gitu. Foto balon aja itu ya, pake kamera HP di gak bisa share foto studio dulu. Jadi, pake garasi rumah yang ada taman-taman rumah gitu loh. Rumput-rumputan, gak taro balonnya di situ, itu jadi backgroundnya. Jadi, awal mulanya tuh sesederhana itu, tanpa siapa-siapa. Sampai sekarang udah sebesar ini ya. Wah, gila. Gue tepuk tangan. Ngopi dulu. Aduh, belum lah, Mas. Tapi masih berprogress. Ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi. Nah, ini menarik banget kalau bisa di-highlight ya, teman-teman investor yang sedang menyaksikan di YouTube maupun di Spotify gitu ya, bahwa keterbatasan jangan menjadi kendala. Kalau dengar dari cerita Alice, justru dengan apa adanya, dia bisa bertemang hingga sekarang. Jadi, jangan teman-teman mengeluh, ah, gue gak punya ini, gue gak punya itu, gak bisa bisnis. Terbukti, Alice start from nothing bisa menjadi kayak sekarang. Keren banget. CEO. 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 Keren banget. Alice, gue mau kepo dong, Alice, gue mau kepo lebih banyak yang terkait tentang, tadi kan Alice cerita ketika pandemi melakukan shifting atau pivoting bisnis. Kemudian, tadi, dari garasi dengan dua jenis balon, lalu menjadi seperti sekarang ini. Berarti kan, sering melakukan pivoting-pivoting. Fragile lah. Gitu ya. Agak adaptif terkait dengan keadaan situasi dan kondisi. Nah, udah berapa kali nih baloni pivoting dari pivoting terbesar yang pernah lakukan itu apa? Dan kenapa? Oke, salah satu pivot yang pernah baloni alami yang aku tuh masih ingat banget sampai sekarang. Karena ini tuh merupakan suatu keputusan paling besar yang pernah aku ambil gitu di hidup. Jadi, waktu itu baloni itu kan mulai dari garasi rumah nih. Dan, singkat cerita waktu satu tahun setengah itu akhirnya ada keputusan untuk pindah ke rokok komersil tiga lantai. Tapi, masalahnya untuk pindah ke rokok ini itu waktu aku umur 21 tahun dan pengajuan KPR ke bank. Jadi, bener-bener serem dan deg-degan banget gitu. Ibaratnya 21 tahun lu punya utang itu ambil 15 tahun gitu. Jadi, itu bener-bener berat banget sih. Itu keputusan yang paling sulit. Nah, dari yang awalnya orang tua gue ini bokap sama nyokap gue tuh sebenarnya agak gak seret nih sama bisnisnya. Kadang gue suka diocehin gitu loh. Kayak, kamu ngapain sih jualan balon di rumah? Kayak semak-semakin rumah. Ini ruang tamu jadi susah nih jalannya dan lain sebagainya. Karena kan barang gue tuh banyak gitu di situ. Dan, akhirnya dari mereka yang tadinya sempat kontra sama bisnis gue ini tapi lihat wah ternyata bisa menghasilkan juga. Akhirnya mereka jadi yang number one loh yang paling suportif. Dan pada saat waktu itu gue malah yang dipush. Udah gak apa-apa. beraniin aja lah ambil KPR. Papa mama bantuin deh kamu untuk DP-nya gitu. Tapi dia bilang cuma DP ini kamu harus balikin ya. Bukan gratis loh gitu ya. Cuma kita pinjemin lah mudahin jalannya untuk kamu. Tapi udah dinaikin nih. Tiba-tiba gue diturunin lagi. Tapi lu kalau gak bisa bayar lu jangan cari bapak emak lu. Jadi ya gitu lah. Itu yang paling sampai sekarang gue deken dan serem-seremnya itu ya ampun luar biasa banget. Karena tiap bulan kan mesti bayar cicilan. Aduh bisa gak nih? Bisa gak nih? Bisa gak nih? Tapi ya puji Tuhan ternyata setelah dijalani bisa aja gitu. Mas Zon lu umur 21 mikir apaan Mas Zon? Aduh gue masih main saat itu gini. Boro-boro mikirin kayak gitu. Ngambil ruko. Waduh itu sih keputusan lu gila sih. Keputusan gede sih. Gila lu nyempit-nyempitin rumah gue aja tiba-tiba beli ruko aja gitu kan. Boleh juga nih. Tapi gue masih dingung nih. Eh silahkan-silahkan Mas Zon. Sorry-sorry masih gak. Liz tapi kan ketika lu starting di garasi kemudian terus berkembang hingga sekarang kompetisinya kan juga gak sedikit ya. namanya jualan balon adalah produk yang kot-an-kot gampang tinggal lu beli balonnya lu isi angin lu jual gitu ya. Nah itu gimana tuh kompetisinya tuh dari dulu sampai sekarang? Oke. Thank you Mas Zon buat pertanyaannya. Sangat interesting sekali. Dan untuk kompetisi tuh emang gila banget sih Mas. Jadi awal itu aku termasuk yang first mover advantage. Karena waktu awal-awal balon itu di Indonesia itu balon itu masih cuma buat anak kecil doang. Jarang rata-rata orang yang dewasa tuh mau lah pakai balon buat perayaan ulang tahunnya. Nah tapi gue berasa gini loh Mas. Gue bersyukur justru karena banyak kompetisi yang masuk. Dengan kompetisi-kompetisi yang masuk itu overall demand di seluruh Indonesia itu juga meningkat. Kalau lu lihat sekarang di tahun 2020-an lah itu udah mulai orang yang tadi pesen balon cuma buat anak kecil doang. Dari Baluni kalau kalian lihat kan artis-artis pakai CEO-CEO bank-bank besar itu aja kita dapat loh proyek lainnya. Ulang tahun bank kita dapat proyeknya. Dan proyek pemerintahan waktu itu kita pernah dari orang istana pernah pesen di kita itu untuk farewell seseorang di sana. Itu juga pesen balon gitu. Jadi gue merasa karena bukan karena hebatnya Baluni ya karena hebatnya banyak orang-orang yang pengusaha balon nih yang masuk. Jadi demandnya itu secara dunia secara Indonesia lah tapi globally juga sama. Itu bener-bener meningkat gitu. Jadi ya gak apa-apa ada kompetisi masuk why not? Kita gak bakal bisa mencegah faktor-faktor eksternal. Kompetisi itu pasti ada. Tapi I can say Baluni walaupun awal sekarang udah ada banyak kompetisi kita tetap stay strong gitu. Tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena kita gak enak-enak aja kita inovasi terus kita mikir terus harus gimana kita maintain relationship sama klien kita kita bangun brand kita jadi ya makin besar juga gitu sih jadi jangan pernah takut sama yang namanya kompetisi gitu karena kompetisi itu ada positifnya. Oke berarti kompetitor balon industri balon ini kalau gue bisa katakan semakin besar kompetisinya itu semakin memberikan warna di industri sehingga membuat marketnya juga semakin lebar which very nice. oke nah dengan kondisi seperti itu terus gimana baloni menyikapinya apa sih keunggulan dari baloni sehingga oh gue kalau mau pesen gue pesen ke baloni gak ke merek lain quote-unquote USP-nya unique selling point pembeda baloni itu apa? Oke unique selling point baloni bisa dilihat dari produknya sendiri dari servicenya itu sendiri dan dari brand baloni itu sendiri digodok dulu nih satu-satu ya eh thank you loh mas ini kayak pertanyaan ini tuh kayak buat kesempatan promosi gitu deh jadi kalau dari produknya sendiri nih ya produk kita itu ada lebih dari 300 SKU yang bisa dipilih sama customer jadi mau yang bapak-bapak emak-emak kakek-kakek nenek-nenek sampai anak-anak atau anak milenial gen Z gen Y pokoknya semuanya tuh ada gitu jadi sangat banyak sekali pilihannya lalu yang kedua kita tuh customizable kalau dulu balon itu kan cuma bentuknya bulet yaudah paling cuma gitu-gitu doang ya sekarang itu mau bentuk mukanya Pak Sony aja bisa bikin loh terus mau ada namanya posop Pak Sony aja bisa bikin mau ada foto istrinya Kak Inga juga bisa kita masukin jadi sangat customize sekali gitu karena semakin customize orang itu akan semakin senang berasanya eksklusif gitu jadi itu bisa dibaluni dan dari sisi servis ya servisnya baluni kita ini toko balon yang paling longest duration hour-nya kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam which is itu dulu gak ada yang sama sekali buka sampai semalam itu dan sepagi itu bukanya rata-rata itu cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore udah tutup tapi kita pada masanya jam 7 pagi sampai jam 11 malam cuma ya sekarang orang-orang juga ngikutin gitu iya buka dari pagi sampai malam juga bisa kayak baluni ya gak apa-apa karena kan itu memang gampang ditiru ya sebenarnya tapi servis kita ini juga orang mau pesen jam 3 pagi aja mas itu kita ladenin loh asal hamil satunya ngomong dulu mau dikirim jam 3 pagi nah itu kita bisa lakukan gitu dan juga nah sorry berarti ini bisa menjawab teluk kesah orang-orang yang kayak mas ingat gitu ya jadi tiba-tiba jam 10 malam ingat oh bini gue besok ulang tahun bener gitu kan bener banget gue tuh suka lupa loh kalau bini gue ulang iiii gue tau baru gak jadi ini menjawab pertanyaan itu gitu ya betul sekali dan kita emang hadir juga untuk membandingi itu kadang kan kita suka last minute ya eh ternyata besok mau ulang tahun kita lupa gak inget nah ya tenang aja mas ingat tetap pasti disayang istri karena gue tuh kadang-kadang kalau baru inget itu gue udah nyampe di kantor terus gue buka whatsapp group gitu kan selamat ulang tahun terus gue berhenti oh bini gue hari ini ulang maaf wah kacau-kacau yang ketiga apa yang ketiga apa yang ketiga brand kalau brand itu gimana yang ketiga brand kalau di brand itu jadi kalau baluni itu kan kita punya moto delivering happiness we deliver happiness jadi kita tuh more than just a balloon business dan itu bisa tercermin dari campaign-campaign yang dilakukan oleh baluni bukan cuma sekedar selling balon doang tapi kita bener-bener ngebagiin sharing ilmu yang bermanfaat konten-konten yang menghibur yang edukatif banyak influencer-influencer yang kita undang juga gitu untuk memberikan warna pada konten-konten kita nah I think because of the brand yang kita bangun itu jadi customer itu ibaratnya gini gue kalau misalnya ibaratnya ya orang mau beli minuman air putih pasti tau ini apa ya misalnya wah ini aku harus aku harus bayar sponsor terus kayak misalnya apa ya pasta gigi oh pasti ingetnya rapsoden gitu nah kayak balon tuh ingetnya tuh kayak baluni gitu jadi brand kita tuh udah kuat gitu dan ini satu cerita testimoni yang aku sampai merinding sih dan terharu banget dari customer aku jadi dia pernah chat aku kan pesen ci tiba-tiba bilang ci aku sebenarnya rumahnya di subur loh tapi rela pesen-pesen baluni walaupun baluni kan di tanggerang diantar ke cibubur itu ongkirnya itu 300 ribu loh mas 300 ribu cuma buat ongkir beli balon doang dan dia tuh waktu itu beli balon tuh cuma 500 ribu aku tuh sampe bingung aku bilang kamu kenapa gak beli balon ditokolain doang aku tuh kayak gak tega kamu berongkir semua hal itu terus dia bilang gini jawabannya gak apa-apa kak pokoknya kalau di baluni aku tuh udah percaya pasti balon itu tuh bagus gak mungkin kenapa-kenapa gitu jadi aku kayak padahal sebenarnya banyak mau ke baluni cibubur tapi malah pesennya ke baluni nah itulah yang gak bisa ditiru oleh orang-orang yaitu brand produk bisa service bisa tapi brand itu yang gak bisa ditiru sama orang-orang keren berarti citra lo tuh udah gitu loh udah greget banget gitu loh iya amin lah masih berproses sih pastinya kalau butuh kalau butuh brand ambassador gue bisa loh boleh 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 mas tapi gue masih bingung deh itu berarti kan lo bersainnya juga salah satunya dengan desain balon lo ini kan kayak keren-kerenan dekorasi atau apa itu yang gue pertanyaan gue adalah itu gimana sih cara masukin balon ke dalam balon oh kayak motor rahasia dapur nih ya tenang-tenang tenang boleh-boleh jadi kalau misalnya balon itu masukin ke dalam balon itu gampang banget cuma masukin pakai sumpit ini semoga kayak kebayang ilustrasinya sumpit terus ada balon habis itu nih ada balon yang besarnya lagi kan dimasukin ke dalam balon yang besar ini balon yang kecil udah habis itu dipompa nah kalau misalnya mas tuh pengen tau tips and triknya mas follow aja instagram at baloni.id karena sebenarnya kita tuh udah sering banget ngasih tutorial tips and trik yang mas mas soni dan mas ingga tuh penasaran gitu nanti kita janggu banget deskripsi iya kan di deskripsi nonton aja guys nanti belajar baloni ngasih-ngasih ilmu kok bukan cuma jualan doang mantap tapi kalau gue penasaran yang dipakai itu balonnya apa sih emang kan yang namanya balonnya itu kan gampang pecah gitu kan lo pakai balon apa sih emang bisa sampe lu kemana-mana tuh aman aja sebenarnya ini the ugly truth about the lunacy mau lu pakai merek sebagus apapun kayak gue pun juga pakai merek yang USA itu namanya kualatex itu yang emang paling ngetop lah itu aja yang mahal banget itu bisa ada resiko pecah jadi sebenarnya nggak ada balon yang anti pecah kalau ada balon yang bisa ngeklaim anti pecah gue beli dah gue beli semua masalahnya perjalanan bisnis balon ya gitu mau balonnya yang tebel pun itu bisa pecah tapi kita tuh ada standarnya contoh misalnya kayak pakai balon latex karet kita tuh pakai yang tebelnya 3,2 gram jadi itu yang lebih tebel di pasaran di Indonesia jadi nggak lebih cepat pecah dibandingkan balon-balon yang lain walaupun tetap ada resikonya jadi udah ada standar-standar yang kita pakai sih karena kita sendiri tuh pakai merek ada yang dari USA ada yang dari Jepang ada yang dari China ada juga yang kita pakai lokal tapi itu kita combine kita lihat kualitas mana yang paling oke dengan harga juga yang paling oke dan itu kita pilih gitu karena kalau SKU-nya balon ini mah ada dari semua produk ya kayak balon kecil balon gede itu ada sekitar 1.500 SKU jenis balon jadi kita campur semua berbagai merek dari berbagai negara kita cari yang paling keras berarti itu kan banyak banget merek dari berbagai macam negara lu berarti riset ya lu R&D satu-satu gitu ya iya dong harus kayak gitu beli semuanya ada 5 merek cobain 5-5 nya mana yang paling oke berarti mau jadi pebisnis gak bisa asal-asalan ikut-ikutan lu harus riset dulu lu coba cari yang terbaik baru lu bikin gitu ya itu lu ngakuin sendiri riset itu ya sama suami gue dulu kita sambil by the time lah itu juga SKU sampai 1.500 kan dari awalnya kan cuma sedikit doang dulu cuma dua jenis barang doang warnanya beda-beda pelan-pelan pelan-pelan makin nambah produk ya kita coba coba-coba-coba sampai bisa sampai ada ribuan kayak gini udah puas belum sekarang nih dengan hasil risetnya nih ya kalau misalnya yang puas sih bersyukur ya pastinya karena lo lihat dulu sampai sekarang udah beda banget gitu progresnya tapi yang pastinya kan kita jadi manusia juga harus terus berproses dan berprogres gitu ya jadi masih banyak bang si ambisi lain ke depannya karena dibandingkan mungkin perusaha-perusaha luar negeri ya baluni ya belum ada apa-apanya gitu bisa aja nih mbak tapi yang kita tau ya mbak Elis ya yang namanya balon itu kan bisa jadi dekorasi atau bisa jadi gift yang menarik buat orang-orang bisa memberikan kebahagiaan gue pengen tanya deh sama lu pentingnya sebuah dekorasi dalam satu acara atau apa sih mbak menurut lu aja deh oke pentingnya sebuah acara dekorasi dalam sebuah acara pentingnya dekorasi dalam sebuah acara yes menurut gua penting banget sih ibaratnya kayak kalau lu masak tapi tuh gak pake garam kayak ada sesuatu yang hilang gitu kayak ada yang kurang gitu ya ada yang kurang karena kalau misalnya dekorasi itu ada di dalam acara itu tuh bakal berasa memorable banget yang kita inget kan sebenarnya adalah memorinya yang gak bisa keulang kadang ada orang kayak ah udahlah kan acaranya cuma bentar doang gitu ya justru karena acaranya cuma sebentar dan cuma setahun sekali dan mungkin seumur hidup sekali justru itu yang bikin kita tuh jadi teringat itu memorinya nah makanya adanya dekorasi itu sangat menambah banget sih suasana warna dan juga memori yang ada di hidup kita gitu sih kalau menurut aku ya tapi lu kepikiran gak sih mbak lu melakukan kolaborasi gitu sama party planner atau emang lu juga menawarkan acara party planner kan sering tuh ya kemarin-kemarin sebelum jauh sebelum PSBB gue tuh sering ngeliat yang namanya bridal shower di cafe-cafe kita ada juga sih kayak kerjasama sama party planner biasa kan mereka IO-IO gitu dan ngajakin kita dan ya ada juga kita gitu berpartner sama mereka gitu sangat terbuka sekali sih dengan kemungkinan-kemungkinan kolaborasi yang terjadi kadang pun baluni juga sama ditanyain kan kak ini klienku anakku mau ulang tahun mau dong ada MC ada badut waduh kan baluni cuma jualan balon MC badutnya cari dimana ya nah itu dia kolaborasi ah mas Ani ya mau mas nambah di CV-nya dosen prasmul sekaligus MC dan badut ya cocok-cocok nih jadi kemungkinan kolaborasi bisa banget gitu oke tapi tapi lu kan pernah nih lu pernah dapet job bridal shower gak tapi sebelumnya pernah bridal shower pernah baby shower pernah kalau misalkan kayak diadain di hotel atau di cafe gitu biasanya tuh kayak gitu-gitu udah regulasinya gak sih atau tinggal reservasi aja terus lu dekor gitu tidak semudah itu Bang Bang oh tidak semudah ribet banget baik jadi ribet ya ribet sekali ribet-ribet sebenarnya tergantung vendor dan venue-nya sih tempatnya gimana cuma kalau dari pengalaman ini kayak salah satu challenge terbesar di industri balon itu jadi kalau misalnya Mas Soni sama Mas Inga tau yang balon helium tuh yang suka terbang-terbang itu di blacklist sama hotel-hotel di Indonesia jadi dianggapnya itu bahaya pernah lihat gak sih kayak balon helium bukan balon helium sih balon yang terbang kena api tiba-tiba langsung kebakaran oh gila pernah denger gak tuh berita-berita gitu belum belum gua yang gua pernah denger helium itu biasanya dipakein jokes kalau misalkan lo isap suara lo berubah gitu loh yes it's true itu juga bener tapi waktu itu sempat heboh banget di tiktok jadi dua tahun lalu waktu itu di tiktok tuh sempat viral banget balon gas terbang itu meledak ada apinya kemana-mana jadi orang megang balon terus disini ada kue terus tiba-tiba pas lagi memasuk pintu nih ya kena balonnya kelilingnya langsung itu semua orang buah kena api dan itu langsung pada rumah sakit karena kena luka akar itu pernah sampai jadi heboh banget terus kayak orang-orang takut aduh jangan beli balon terbang ya bahaya-bahaya gitu kan nah sebagai penjual balon tentu kita terpukul banget dong ini kan ibaratnya isu yang kita kena bahwa ini tidak aman jangan pesan balon terbang gitu padahal sebenarnya ada kekeliruan atau miskomunikasi lah dengan masyarakat bahwa balon yang terbang itu gasnya itu tuh ada tiga jenis helium ada karbit ada hidrogen helium ini adalah gas mulia yang paling ringan dan ini sangat aman mau kena api ya juga gak bakal kebakar cuma pecah doang tapi yang bahaya adalah gas hidrogen dan karbit nah perbedaan dua gas ini dua bisa kebakar satu aman itu selain itu juga dari harganya helium itu tuh mahal banget rata-rata helium dijual satu pisisnya 20 ribu sedangkan karbit itu paling cuma 5 ribu jadi kan ekstrim banget nih harganya dan penjual-penjual tuh kadang suka nakal bilangnya jual balon helium aman-aman padahal isinya gas karbit gitu jadinya ada apa ya mispersepsi lah bahwa pokoknya semua balon yang terbang itu bahaya padahal jenis gasnya itu beda-beda gitu nah akhirnya ya hotel-hotel udah dari zaman dulu sih emang tuh gak bolehin balon helium itu masuk tapi karena mereka tidak mengerti sebenarnya konsep dari balon terbang itu jadi susah banget deh cuma ada beberapa hotel yang di Jakarta yang udah kerja sama-sama aku yang mengizinkan balon helium itu masuk sisanya gak boleh karena mereka sudah mengerti literasi tentang itu gitu ya betul sudah teredukasi lah dan sudah percaya makanya hotel-hotel sebelum masuk pun minta aku mbak tolong ini aku ambil satu aku mau bakar ya mau burn test dulu nih beneran gak nih helium asli bener dong pas dipecahin gak ada apinya silahkan masuk mbak kayak gitu harusnya tapi kalau disini gak ada pokoknya langsung dari jauh security keluar-keluar puterbalik jangan masuk loh kayak gitu gue baru tau loh nih mas son bener deh iya sama aku juga ya justru justru diskusi-diskusi gini yang bisa memberikan informasi mendidik ke pendengar gitu ya sehingga orang menjadi well educated bener banget mbak Elis lu tapi sering dapet occasion lu biasanya paling sering dapet occasionnya apa nih ulang tahun sih ulang tahun dan orang tuh paling suka banget balon helium karena kan efeknya wow bisa terbang mending kayak gitu kan instagramable dan ini lucu sih mas ingga mas soni jadi aku inget yang pas 2 tahun lalu itu kan heboh banget di tiktok sampai jangan beli balon kayak terbang bahaya-bahaya gitu kan nah pada saat itu ada krisis itu terjadi gue ambil momentum itu untuk mengedukasi masyarakat gue bikin kayak karasol konten di instagram tiga perbedaan jenis gas itu apa aja wah itu sharenya sampai ribuan orang tuh nge-share itu konten yang gue bikin terus abis itu malam itu juga abis gue selesai bikin konten itu gue ditelpon sama RCTI sama setelah mbak Elis boleh gak dateng ke toko kita mau ngeliput mbak Elis nih tentang terkait balon balon helium balon hidrogen itu yang bahaya buat masyarakat oh ya dengan seneng hati dong ya wah luar biasa banget ternyata sebenarnya waktu ada krisis itu kita bisa turn itu jadi opportunity untuk edukasi masyarakat gitu itu mereka dateng ke toko lu yang di di ruko lu itu dateng bawa sama krunya sampai bawa lighting lah bawa kamera semua langsung sore jam 3 jam 4 sore gue di kontek jam 7 dateng sadis ini anyway itu toko lu yang offline itu bisa maksud gue lu ada penjualan offline kah di toko lu itu ada ada gue ada walk-in store gitu offline store jadi orang kalau mau beli party supplies bisa dateng dimana tuh mbak Elis di ruko fluoride nomor 66 getting servo oke catet pinfester ya nanti kita taruh juga di deskripsi oke Elis tadi kan paling sering project yang didapetin adalah ulang tahun gitu nah kalau gue mau nanya nih ini yang sedikit beda dari main umum project yang paling lu inget memorable terserah apakah itu project saking wow-nya atau project the worst project yang pernah lu dapetin yang paling memorable apa oke yang paling memorable itu tahun lalu jadi gue kaget banget gue di kontek sama customer dia bilang mbak Elis kayak mau dekor nih oke siap pak mau dekor dimana dimana kuari papua gue ngerti kayak what papua gitu kayak jauh banget makanya paling kan dekor kan karena aku di tanggrang kita tuh cuma terima daerah Jakarta tanggrang depok ya cuma daerah sekitar situ lah kalau yang terlalu jauh tuh ya bisa cuma kan transportnya mahal customer mau bayar gak gitu kan nah ternyata yang dari Papua Manakwari ini ini tuh closingnya cepat banget cuma dalam waktu 4 hari loh 4 hari langsung tim gue berangkat itu udah itu apalagi lagi covid lagi harus PCR test itu nyari PCR test wah setengah mati nyari keliling-keliling yang bisa 1x24 jam karena kita tuh 4 hari gue di kontak tapi dealnya itu hamil 1 sebelum gue berangkat gue gak berangkat sih actually tim gue yang berangkat cuma itu yang gak gak akan terlupakan gitu jadi bawa-bawa proper balance semua barang kita bawain dari tanggrang dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu dan tim gue happy sih kayak gak pernah kan ke Papua dan ngeliat video-videonya gue dikasih liat kayak wah serubatih itu juga gak masih gak itu juga pasti nilai proyeknya gede kalau gak dibele-belein ke Papua kalau gak ini gede jangan bilang-bilang nanti dicari Ibu Sri Mulyani itu kan yang yang indah gitu nah kalau boleh cerita ke teman-teman investor nih pernah gak dapet komplain atau yang yang kegagalan lah dalam memfulfill proyek yang didapat iya pernah lah sering sering banget pokoknya kalau bisnis itu kalau gak di komplain gak mungkin jadi teman-teman jangan sampai pinfester baru bikin bisnis ada yang komplain dikit kalau bikin dikit mau nyerah gak lah udah lah berhenti aja ya selama perjalanan bisnis itu banyak banget komplain apalagi kan aku di bisnis jasa ya wah itu bener-bener tinggi banget komplainnya satu yang paling memorable di aku mungkin waktu itu kita terima proyek korporat perusahaan jadi waktu itu pernah dekornya itu banyak deh ada beberapa spot tapi yang paling fatal itu waktu itu kita pasang bendera banyak tuh di atas sailing-sailing di atas itu nah kita kan ngedekornya ngedekor hamil satu nih bendera-bendera tuh banyak banget tapi dia bilang gak boleh di strap plus gak boleh di apa-pain gitu jadi akhirnya kita cuma punya pilihan tuh agak susah teknisnya nih akhirnya udah lah solatip aja yang banyak solatip-solatip-solatip ternyata waktu malam-malam nih udah jam 12 malam selesai ngedekor tim gue pulang kalau tau itu benernya ambruk ambruk semua gitu kan acara besok pagi nih terus tim gue bilang kita puter balik deh gitu kita benerin langsung terus orangnya bilang gak usah besok aja besok pagi aja ya dateng jam 9 pagi ya besok jangan telat gitu kan terus kita keke malam ini aja lah mbak gitu kan gak apa-apa gak mau gitu yaudah akhirnya besok eh besoknya tim gue telat gara-gara itu lembur semua karyawan itu bener-bener udah hampir beberapa hari tuh karena gue lembur saking-sakingnya nah ini juga pembelajaran lah buat gue sebagai manajemen ya karyawan itu juga harus dilihat jangan terlalu di-forsir gitu kan proyeknya nah akhirnya tuh telat kayak mereka tuh kayak udah jalanannya macet tapi ya no excuse lah ya masa kita sebagai ini bilang jalanan macet tapi emang bener sih jalanannya macet cuma intinya banyak hal terjadi mereka datengnya jalanannya telat jalanannya macet terus itu di company-nya itu liftnya ngantri banget sampai akhirnya mereka tuh baru nyampe jam 9.30 jam 10.30 dan acaranya tuh mulai jam 10 tapi wah udah langsung bener-bener kayak orang gila cepet-cepet bener-bener ya yaudah puji Tuhan akhirnya kelar juga sih masalahnya dan orangnya tadi marah-marah kayak yaudah yaudah maaf ya soalnya saya panik karena katanya dia bilang vendor yang nari-nari belum dateng vendor captain juga pada dateng terus vendor apa apalagi dekornya ada angruk gitu kan jadi emang stressful banget ya itu sih mungkin ada banyak lah kalau diceritainya banyak banget salah warna salah ngirim alamat bokarnya bawa kabur bareng aduh banyak banget gue dengernya aja deg-degan loh mas Tuhan nah nah justru ini nih pertanyaan pentingnya nih gimana tulis nyikapin ya nyikapin kalau terjadi komplain ya oke yang pertama sih pastinya kita harus punya mindset dulu bahwa gak ada yang namanya gak ada sesuatu yang sempurna gitu aku tuh sebenarnya mas Sonny aku tuh orangnya perfeksionis banget jadi dulu jadi waktu awal ngejalanin bisnis ini wah gue udah hampir berhenti tuh karena gue merasa kayak gue tuh gak fail gitu loh kayak duh kok ada mulu sih masalah gitu gue tuh pengennya tuh semua perfect gue tuh pengennya semua mulus-mulus aja kenapa sih gue tiap kali jalanin bisnis ini ada aja gitu masanya aneh-aneh tapi akhirnya by the time gue coba jalanin bisnis dan gue coba mindset gue udah list gak ada yang bisa sempurna apalagi sekarang kan gue juga udah punya tim gitu kan dulu waktu gue jalanin sendiri aja gue yang ngelakuin bisnis aja gue bisa salah sekarang gue punya tim mereka ngelakuin kesalahan gimana gue mau marah gue-nya aja dulu juga pernah salah gitu kan yaudah jadi itu setelah itu sih aku jadi gak terlalu perfectionist lagi mas setelah itu kayak udah gak apa-apa kalau ada masalah tuh I'm prepared for it lalu yang kedua ketika terjadi komplain itu kita minta maaf dulu ke customer gitu kita kayak memahami dulu mengertiin posisinya mereka gitu gak usah bela diri dulu ya mbak tapi kan ini gini-gini mbak bukan salah kita dong ya kita pokoknya gak usah ada pembelaan apa-apalah minta maaf mengertiin posisinya mereka setelah itu yang ketiga kita ngasih solusi apa yang bisa kita tawarin ke mereka gitu ibaratnya waktu itu ya yang bendera itu mas yang gue copot dan karyawan gue telat sebenarnya gak telat sih karena FBN kan acaranya on time itu tau gak gue tawarin refund semua full benderanya gue bilang gak apa-apa mbak aku refund aja full soalnya janjinya jam 8 pagi tapi malah datangnya jam 9.30 it's okay gitu serius begitu loh mas serius gue refund full itu benderanya terus untungnya apa orang yang baik udah mbak gak apa-apa next event aja nanti tolong kasih diskon gila gak sih dari yang dianya marah-marah banget dia tuh ngancem loh ini kok telat ya jangan sampai saya posting di social media gila loh gue digituin loh itu gue bacanya kayak waduh remes banget gue mau di ancam di social media dekornya berantakan terus ini ya telat tapi setelah itu gue juga menyelesaikan gue minta maaf apa-apa lain sebagainya sampai bilang gak apa-apa mbak gak usah di refund nanti aja next time diskon akhirnya dia pesen lagi loh ke kita gitu sih jadi gue berasa ya pokoknya kita kasih solusi yang terbaik lah gak apa-apa rugi untuk customer tapi untuk uang termnya lebih bagus gitu di kita syukur-syukur dia mau beli kalau gak beli juga gak apa-apa gitu setuju itu berarti ngomongin service yang baik ya mas Son karena kalau udah urusan service kan sifatnya subjektif sekali keren-keren tapi kalau gue boleh tau nih mbak lu dari semua dekorasi lu yang udah lu buat gitu ya lu inspirasinya tuh dari mana sih kan kalau ngomongin bisnis balonnya lu keren-kerenan konsep aja nih karena kan lu kompetitor lu udah banyak nih lu udah ngomongin keren-keren konsep keren-kerenan desain itu lu inspirasi lu dari mana sih oke kalau inspirasi gue tuh dari banyak hal kayaknya semua tuh bisa jadi inspirasi bisa dari social media instagram pinteres dari majalah magazine belun luar negeri itu tuh gue rajin lah tiap hari ngeliat bahkan kalau misalnya di instagram explore gak tau nih kalau mas Inga mas Soni explore-nya apa nih di instagram biasanya kan muncul tuh interestnya atau cewek gitu kan muncul tuh biasanya jadi kita dibalikin loh ini kayak kulit kita dibukain semua nih kayak Mbak Elis nih kalau aku tuh balon justru interestnya jadi di explore ya jadi aku tuh bisa ngeliat apa ya bisa tau gitu loh ada tren baru balon tapi yang paling penting ketika kita melihat inspirasi itu pakai teknik ATM amati, tiru, dan modifikasi sehingga kalau misalnya mas-mas disini lihat wah produk-produk yang baru ini kok beda ya kok unik ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru itu kita melihat dari yang sudah ada tapi kita modifikasi sehingga menjadi sebuah bentuk yang baru luar biasa ngopi dulu mas tau lagi ini semakin semakin banyak insight yang didapetin semakin sering ngopi oke tapi lu kepikiran gak sih lu menumpahkan ide-ide lu itu lu untuk membuat sebuah sharing session atau lu buat workshop ke orang-orang yes workshopnya as in workshop ngomong atau workshop ilmu nih ilmu ilmu deh hard skill eh soft skill berarti yang kayak gini sekarang oke jadi sebenarnya kalau di gue sendiri ini mas ingga mungkin kurang riset nih tentang gue jadi di baluni sendiri tuh kita tuh udah ngadain kalau hard skill ya workshop dekorasi itu kemarin tahun lalu pas pandemi itu gue bikin sama guru florist gue jadi gue tuh belajar juga nih walaupun gue sekarang udah jadi publisnis gue tetep belajar loh gue belajar di balon sekarang gue belajar di bunga karena banyak permintaan customer tuh kayak mau mengkombinasikan balon dan bunga awalnya gue nih belajar di namanya intuition floral itu salah satu intuisi bunga akademi bunga terbesar lah di Indonesia nah gue belajar sama dia abis itu guru gue ini ngajakin eh kita bikin workshop yuk kolaborasi gitu bunga sama balon akhirnya itu pertama kali kita bikin workshop dekorasi bunga sama balon dan puji Tuhan kemarin rame banget ya Hiktan 20 orang kalau gak salah yang itu merupakan kapasitas maksimal kita pada saat itu lagi pandemi jadi itu kita bikin juga nih ilmu-ilmu kayak gitu juga balonnya sharing and as in kayak kalau ilmu secara apa ya mungkin marketing secara bisnisnya kalau boleh cerita aku pribadi itu merupakan founder dari komunitas pengusaha balon di Indonesia namanya Selonia kalau misalnya Mas Inga dan Mas Oni lihat ada selonia senimanbalon.id itu komunitas seluruh seniman balon di Indonesia nah itu aku banyak ngisi-ngisi sharing station di situ nah nanti nih malam ini aku juga bikin workshop juga how to sell your product on Instagram stories gitu buat para-para temen-temen UMKM terutama seniman balon gitu jadi adalah platform-platform seperti itu mantap ya 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 tapi kalau dari gue udah sih coba Mas On silahkan Mas On oke berarti berbagi itu penting banget jadi kalau dengar dari cerita Alice walaupun dia sukses tuh tetap loh mau bantuin temen-temen UMKM ke balon lainnya itu keren sih oke gue Alice gue pengen nanya gitu ya tadi selain melibatkan para temen-temen UMKM balon pasti kan itu juga punya vendor gitu ada vendor ada supplier untuk mendapatkan balon dari berbagai macam negara dengan berbagai macam jenis nyari vendornya itu gampang gak sih guys nyari vendor itu sebenarnya susah-susah gampang tapi kuncinya itu harus niat niat dan konsisten dulu waktu awal gue kan gak bisa langsung import tuh ngertilah terus apalagi import kan mesti ada MOQ yang harus kita pesenkan jadi yang gue lakukan itu adalah turun ke lapangan dulu waktu itu ke ITS emang gak dua ke jembatan pasar pagi lah ke asemka lah itu turun-turunan tuh waduh panas banget masukin tuh toko yang satu-satu catet namanya tokonya apa alamatnya apa nomor handphonenya berapa harganya berapa jualannya apa aja bandingin sama toko sebelah nah jadi kita lihat mana sih kira-kira vendor yang cocok tapi bisa juga sekarang kan juga udah online nih kalian misalnya mau pake e-commerce juga bisa sih cuma pengalaman aku ya pak rata-rata yang jualan di ITS di asemka begitu-gitu itu kagak ada jualan online jadi emang harus turun ke lapangan kita cari sendiri untuk mendapatkan harga yang best price gitu nah setelah mungkin kita udah lumayan oke nih waktu itu aku belajar buat nge-import itu juga nanya-nanya temen sih ya gimana sih caranya mau import barang nih dari China ke Indonesia gak ngerti ya harus belajar gitu oh gitu ya sampai waktu itu aku pergi ke China langsung untuk nyari-nyari barang gitu nah dari situ akhirnya udah bisa belajar untuk nge-import gitu sih jadi ya dibilang susah ya susah kalau kita gak berusaha dibilang gampang ya juga gampang kalau misalnya emang kita ada niat gitu loh bisa lah gitu sebenarnya oke tapi itu ada kontrak khusus karena kan kalau kita bicara jualan balon berarti kan bahan bakunya bergantung sama vendor nih kalau kualitas balon yang naik turun kan berarti mempengaruhi produk kita gimana tuh memaintain agar kualitinya seperti yang kita inginkan terus oke yang pasti pertama itu kita harus punya tandat dari supplier sih kayak misalnya contoh kayak Balumi sendiri kita kan ada balon hateks balon karat yang bulat itu kita pakai gabungan dari beberapa supplier kayak ada tiga supplier gitu lah karena bergantung sama satu supplier aja itu juga timbul mahal baru loh kalau misalnya ini supplier tiba-tiba naikin harga saya nakidat gimana ya kan yang kedua kalau misalnya ini supplier barangnya kosong itu yang paling sering banget terjadi di industri balon sedangkan perputaran kita kan cepat aduh ini balon kosong barang kosong bagaimana nih gak dateng-dateng barangnya gitu kan nah jadi kita mesti ada beberapa supplier-supplier cadangan gitu dan untuk ini kita juga harus menerapkan standarnya nah standarnya kayak gimana itu balik ke masing-masing industri yang kalian miliki kalian bergerak di bidang apa apa kualitas-kualitas yang harus ada kalau as for me karena aku di bawah aku mesti kudu tebal itu 3,2 gram balonnya terus gak boleh balonnya kalau dipegang itu warnanya ngejipak ke tangan karena kalau yang kualitas-kualitas balon jelek murahan itu pegang air tangan langsung merah-merah loh gitu luntur gitu ya luntur dan kalau waktu dipompa kulit jadi gatel-gatel nah jadi itu kan bisa ada standar-standar yang bisa kita tahu jadi tahu oh kalau produk A, B, C merek yang ini tuh bisa gitu merek-merek yang ini gak apa-apa kok substitusinya jadi dari awal kalian set dulu sih kayak benchmarknya dan yang kedua penting banget sih punya orang gudang kayak di Baluni kita juga ada admin gudangnya sendiri jadi ketika barang datang mau suppliernya kita tuh udah sering trust banget ya kayak maksudnya ini udah udah sering langganan tapi tetap harus dicek karena biasanya bisa aja ada barang defect gitu namanya juga buatan manusia buatan pabrik juga mesin pun juga bisa error gitu kan ada defectnya jadi biasa kayak gitu kita minta tolong diratur gitu digantiin yang baru kira-kira gitu sih semoga bisa menjawab oke nah kalau nyambung gitu ya mantep banget jawabannya sampai dingin sampai ada adminnya sendiri ya iya makanya nih kalau gue nyambung ya gue mencoba mencari tahu nah gini karena gue kepo banget orangnya tadi bicara tentang supplier lalu bicara komunitas apakah komunitas yang tadi Elis tatatan memiliki impact gak sih dalam bisnis modelnya Balonik terutama dalam hal supplier dan dalam hal lain oh sangat gitu karena di komunitas yang kita bangun ini namanya Salonia Seniman Balon Indonesia kita tuh punya program namanya Merchant Salonia jadi disitu member-member yang join masuk itu punya akses untuk mendapatkan supplier-supplier yang sudah bekerja sama dengan Salonia berarti berbagi supplier ya berbagi supplier gitu untuk yang udah official terdaftar oh gas helium beli dimana ya oh kita punya nih ada lagi ada promo begini-begini kita mau ini cari dimana ya wrapping bunga gitu kan ya kadang-kadang kita juga pakai wrapping bunga buat bikin balon kan oh kita udah ada suppliernya gitu jadi apa ya menurutku jadi semakin semakin rame sih dan semakin terbuka gitu karena bukan kompetisi sekarang jamannya tapi kolaborasi emangnya kenapa kalau supplier kita emang dia bisa bikin barang yang sama kayak kita emang dia bisa ngambil rezeki kita kayak gitu sih ini masih gak kalau dalam teorinya ini memang teori terakhir cukup berkembang nih namanya adalah kompetisi dulu kita taunya kompetisi dan taunya kolaborasi yang ini yang Elis tadi katakan sebenarnya kompetisi jadi dalam satu waktu sesama penjual melakukan kompetisi tapi juga berkolaborasi dan exactly itu lah yang dilakukan oleh baloni dan timnya dengan komunikasi it's very nice exactly keren keren menurut gue kayak memberikan wadah buat temen-temen yang memiliki bidang yang sama agar bisa mencari solusi yang terbaik ya gak sih yoi mantap tapi anyway sebelumnya gue sempet janjian waktu itu ya sama Mbak Elis ternyata Mbak Elis kan ceritanya lagi di Lombok itu lu lagi ngapain sih Mbak Elis di Lombok bikin nyiria aja nih lagi healing gak 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 lagi healing lah disini kerja soalnya gak ada healing well aku tuh sebenernya lagi di Lombok ini berkaitan juga dengan baloni sih jadi baloni tuh punya proyek untuk bangun sekolah dan kebetulan kita bisa membantulah salah satu sekolah di Lombok Utara sekolah dengan anak-anak kebutuhan khusus gitu jadi sekarang lagi kesini tuh untuk mantel proyek itu and by the way bulan April mau peresmian jadi hopefully semuanya lancar ya nanti amin wah keren banget gue dua liat sekali amin aduh thank you pak tapi ini rame-rame kok pak yang donasi kita tuh cuma jadi jembatannya aja jadi sebenernya hebat bukan kita tapi justru orang-orang yang rame-rame diimutan support itu ceritanya gimana tuh soal yang itu tuh mbak Elis kan lu katanya lu mengumulkan dan dari komunitas itu boleh diceritain sedikit gak mbak? ini yang masalah apa? donasi donasi oke yang masalah donasi ya jadi yang donasi itu dulu awalnya baloni itu sempet bikin namanya happiness project jadi kita tuh mau membagi apa sih makna kebahagiaan tapi ini tuh dari sudut pandang anak-anak dengan kebutuhan khusus dengan special needs nah jadi aku gandeng kerjasama satu organisasi yang memang dia ada di Jakarta sih sebenarnya organisasinya itu namanya abilitas gitu nah itu dia tuh memberikan pelatihan-pelatihan vokasional kepada anak-anak dengan special needs gitu nah akhirnya yaudah sama abilitas ini kita bikin merchandise waktu itu hasil desain dari anak-anak special needs jadi kos kaki jadi buku jadi masker terus jadi baju itu kita jualin hasil merchandise-nya kekumpul lah tuh kan ada uang dari hasil merchandise yang anak-anak itu bikin nah terus uangnya diapain aku nanya ini buat apa ya di otak aku waktu itu mikirnya apa ya paling kita donasi komputer atau mungkin kita apa ya donasi gawang buat di sekolahnya atau mungkin donasi buku-buku gitu kan tapi sama abilitas ini organisasi non-profit ini dia kasih tau aku kak gimana kalau kita bikin sekolah aja bantu bangun sekolah ini ada SLB tau di Lombok Utara kasian banget kak pemerintah aja tuh tidak mau bantuin sekolah ini gitu ini sangat terpencil daerahnya gitu daerahnya jauh kan kayak di gunung-gunung di pantai di atas sana terus aku langsung bingung dong aduh masa bangun sekolah gitu gila gue mana bisa itu pas waktu itu di bayangan aku ya aduh-aduh kayaknya kok susah gitu kan kenapa tiba-tiba ditambak jadi bangun sekolah gitu terus aku bilang kayak oh yaudah coba nanti kita lihat dulu lah ya gimana soalnya gak bisa janji apa-apa juga karena akhirnya penasaran emang sekolahnya kayak apa sih waktu itu aku sama suami aku kita pergi nih terbang ke Lombok ini tanpa waktu itu janjiin mau bantu bangun sekolah loh karena kita merasa gak mungkin uangnya bisa kekumpul sampai segitu banyak karena dari hasil penjual merchandise aja itu paling cuma kekumpul 15 juta gitu kan mau bangun sekolah duit dari mana gitu tapi pas gue dateng ke sekolah itu mas itu bener-bener aduh asli gue merinding banget sih karena bangunannya aja tuh cuma dari triplek itu bangunan sementara itu bahkan bukan sekolah bangunan sementara doang terus atapnya pas gue masuk itu bolong-bolong jadi kalau misalnya hujan itu pasti banjir gitu di dalam kelasnya itu pasti gak bisa ada sekolah dan pas gue nanya ke pak gurunya pak itu kenapa atapnya bolong oh iya mbak itu kejatuhan buah mangga itu berarti bahannya dari apa kok atap bisa kejatuhan buah bisa sampai bolong gitu kan terus apa waduh pokoknya semuanya tuh kayak kondisinya tuh jalanannya rusak parah di depan sekolah itu rusak parah bebatuan sedangkan anak-anak itu ada yang disabilitas pake kursi roda kursi roda liat jalan batu-batuan gimana dengan mata kepala aku sendiri aku liat waktu anaknya dateng itu digotong sampai tiga orang buat anaknya tuh masuk ke dalam kelasnya gitu jadi gue kayak gimana ya lu udah dateng nih terus tuh lu liat liat itu di mata lu gitu kayaknya tuh kayak gak bisa tidur tenang gitu kalau misalnya lu tuh gak bantuin gitu setidaknya ada sesuatulah gitu yang kita lakukan gitu bahkan yang bikin gue salut dan bener-bener pengen bantu sekolah ini ya pak ya itu kan biasa kalau misalnya sekolah ya ini kan sekolahnya juga gratis lah ya pak ya kan ini sekolah sosial ya anak-anaknya dong yang dateng ke sekolahnya orang tuanya dong yang nganterin nah tapi kalau yang di SLB tau ini beda pak gurunya yang jemput ke rumah buat anaknya sekolah udah selesai gurunya antar lagi balik rumah iya saking begitunya apalagi juga stigma di Lombok Utara juga anak-anak yang special needs itu mohon maaf tapi kayak dianggap aib gitu jadi guru-gurunya malah yang kayak mohon-mohon bu boleh gak disekolahin anaknya gitu sih jadi gue salut banget sama perjuangan gurunya terus gurunya dapet duit dari mana jadi dia tuh pagi udah ngajar di sekolah yang pekerjaan utamanya dia siang sorenya itu dia dedikasikan untuk ngajarin anak-anak yang di daerah Lombok Utara ini gitu jadi gue kayak amaze banget sih sama mereka gitu jadi yaudah pokoknya setelah pulang dari situ gue kayak sama suami gue kayak ayolah kita doing something lah bisa bangun sekolah setidaknya benerin jalanan kayaknya juga gak apa-apa deh pasti bisa bermanfaat gitu akhirnya memberanikan diri kita galang dana dari kitabisa.com waktu itu puji Tuhan dari yang awal targetnya itu cuma 150 juta itu 150 juta aja tuh kita mikir tuh kayaknya kok kayaknya gak bisa ya 150 juta ya gila itu banyak loh ternyata sampai hari ini kekumpul 235 juta Alhamdulillah karena bisnisnya akhirnya bisa jadi berkah buat orang lain yes iya yes yes gak nyangka sih jualan kok bisnis jualan balon tiba-tiba bisa bikin program ini itu tuh kayak kan kadang orang mikir aneh banget ya mungkin apaan tiba-tiba bisa kayak gitu cuma ya gak tau ya dapet jalannya Tuhan aja jadi bukan cuma jualan balon doang nih sekarang jadi apa ya bagi-bagi tips bisnis bagi-bagi tips antrik malah sampai bangun sekolah jadi kayak platformnya macem-macem gitu lah gue doain pokoknya buat Mbak Elis disana proyeknya aman semuanya sampai amin thank you mas gue mendengarnya tuh hati gue kayak wih gila ya gue beneran masih ada loh orang-orang baik di dunia ini banyak banyak banget yang donate tuh ada 458 orang loh masih tuh aku sampai kayak aduh ini orangnya dari mana aja aku banyak yang gak kenal juga kalau yang mau donate gimana tuh masih open donate kah sebenarnya kalau misalnya mau donasi masih bisa tapi mungkin dari rekening pribadi aku gitu tapi tenang aja aku tuh super transparan banget jadi uang yang masuk itu jelas dari mana keluarnya juga dari mana karena kalau mau dibilang mas ini kan kekumpulnya 235 juta nih cuma kalau itu tuh baru jadi jalanannya dicor semua sama satu bangunan doang sedangkan master plan kita itu nanti bangunannya tuh sampai ada dua lantai jadi sebenarnya mau berapapun donasi yang misalnya ada yang masih masuk pasti tetap akan dipakai dengan semaksimal mungkin gitu sih luar biasa cuma for now targetnya udah tercapai gitu loh yang penting ada satu ruangan yang layak gak panas kagak atpek kagak bolong luar biasa Mbak Elis saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi buat Mbak Elis keren loh projectnya thank you mas ingat thank you mas Sonny anyway sebelum gue tutup mungkin any last word dari Mbak Elis untuk pinvester yang mungkin lagi galau menghadapi PPKM ini galau menghadapi PPKM atau galau ditinggal sama gebetan buat pinvester semua pesan dari aku pokoknya kalian semangat yang paling aku sering nih satu kalimat yang paling aku suka yang aku suka adalah done is better than perfect jadi jangan kita melakukan sesuatu itu tunggu semua sempurna tunggu kita punya modal yang cukup tunggu kita punya alat tunggu kita punya karyawan itu jangan nunggu-nunggu itu karena kesempurnaan itu gak akan pernah dateng kita itu harus mulai dengan apa yang kita punya dan percayalah dengan usaha dan konsistensi kita bisa mencapai kesuksesan itu so good luck buat semua pinvester semoga yang lagi mau usaha bisa berjalan dengan lancar dan yang udah punya usaha mau growing business ekspansi tambah gede juga bisa di kemudahan terima kasih semuanya amin thank you banget Mbak Elis untuk waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita luar biasa loh start dari bisnis kecil di garasi bisa sampai bikin sekolah hebat bisa sampai luar biasa lah Mbak Elis kalau gitu terima kasih banyak berkat Tuhan terima kasih banyak Mbak Elis terima kasih banyak sore ini telah menginspirasi banyak orang dan moga-moga diskusi kita hari ini bisa menggerakkan hati para pebisnis untuk menjadi lebih baik dan juga lebih berguna untuk orang lebih banyak thank you mantap buat pinfester juga jangan lupa tonton kita tiap hari Jumat jangan lupa di like di share kalau info ini bisa bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian jangan lupa di komen dan di subscribe udah belum sih gue tadi ngomong di subscribe belum belum pulang gak apa-apa gak usah di ulang ya gila gak usah gak usah kalau gitu gue Inga Putra gue Sodya Gustiawan dan saya Elis sampai jumpa di PKS segmen ngopi manis selanjutnya bye-bye selamat ngopi semuanya selamat ngopi selamat ngopi sub indo by broth3rmax